Semangat pagi Gen Aci, ketemu lagi dengan Kai In di video IRB kita yang kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara UK dan US dan sebelum kita lanjut untuk membahas masalah UK dan US sebelum itu jangan lupa untuk leave a like dan subscribe channel Ayo Kudas Indonesia jangan lupa juga nanti kasihkan komen di bawah, oke? untuk sahabat Gen Aci, penggunaan bahasa Inggris itu dibedakan menjadi dua yang paling sering dipakai di Indonesia yaitu ada UK dan US kita pakai dua ini dan dua ini itu paling sering dipakai di sekolah-sekolah atau digunakan sebagai percakapan setiap hari untuk American atau USA sendiri dan UK-nya itu tadi sebenarnya mereka berdua ini memiliki aturan yang hampir sama tapi ada beberapa kata atau term yang berbeda satu sama lain yang hari ini akan kita bahas bersama dengan KII untuk yang pertama permen untuk di USA atau Amerika kita menyebut permen itu pasti Gen Aci sudah tahu yaitu candy but in UK kita menyebutnya dengan sweets oke, yang kedua untuk almari dalam bahasa Inggris sahabat Gen Aci sudah tahu nggak apa? oke, sebenarnya ini itu sering dipakai dan sebenarnya agak aneh sih sebenarnya kalau memakai yang dari US karena pribadi KIIIN jarang sekali memakai yang dari USA yaitu closet 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 ini memang bisa diartikan sebagai satu ruangan yang besar yang isinya itu banyak pakaian-pakaian di dalamnya biasanya memakai kata-kata closet but di American mereka juga bisa menyebutnya yang menyebut almari itu closet dan untuk UK sendiri almari itu adalah wardrobe jadi kalau disuruh memilih KIIIN mungkin bakal memilih UK bahasa Inggrisnya almari yaitu wardrobe oke next bagi sahabat Gen Aci yang biasanya sering makan di satu tempat restoran kalau sahabat Gen Aci ingin membawa pulang atau dibungkus biasanya ada tulisan take away food take away disini mereka lebih mengarah ke British English kalau di American English mereka menyebutnya dengan take out jadi antara take away dan take out itu sama cuma bedanya yang ini tadi dari British English yang satunya dari American English next sekarang kita akan membahas mengenai baju tidur baju tidur atau piyama itu adalah pajamas perhatikan kata yang ada di sebelah sini dan yang di sebelah sini yang satunya menggunakan huruf Y atau Y huruf Y atau Y sedangkan yang ada di sebelahnya KIIIN yang ada di sebelah kiri itu menggunakan huruf A oke yang ada di sebelah sini itu adalah British English yang ada di sebelah sini itu adalah American English pajamas dua-duanya sama-sama cara pengucapannya adalah pajamas but different spell ya cara penulisannya itu berbeda serbet 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 dalam UK atau British English itu mereka menyebutnya dengan tea towel sedangkan dalam American English mereka menyebutnya dengan dish towel next oke sekarang berlawanan dengan arah jarum jam berlawanan dengan arah jarum jam dalam British English is anti-clockwise sedangkan dalam American English is counterclockwise beda ya dua ini ya next abu-abu abu-abu kita menyebutnya dengan grey tapi lagi-lagi disini itu adalah berbeda dalam spellingnya grey dalam UK seperti ini dalam US itu seperti ini coba tebak sahabat gen Aji tau gak bedanya apa benar sekali penggunaan huruf I dan huruf A kalau menggunakan huruf I atau huruf A A B C D A itu berarti dia memakai British English tetapi kalau dia menggunakan huruf A atau A huruf A berarti dia dari American English sekarang satu dari learn atau belajar dalam UK learned they are using T jadi dalam UK atau British English mereka menggunakan huruf T but in US they using E D learned jadi yang disini pake D yang disini pake T next matter matter dalam British English tulisannya seperti ini matter dan di dalam bahasa American English matter pengucapannya sama tetapi perletakan hurufnya yang berbeda disini tetapi sama-sama pengucapannya yaitu matter next pesawat terbang sahabat gen Aji pasti tau dong bahasa Inggrisnya pesawat terbang itu apa plane tetapi disini juga bisa disebutkan dengan kata lain yaitu airplane yaitu airplane dalam US mereka menyebutnya dengan airplane but in UK they call them aeroplane airplane aeroplane next jadi ini yang terakhir yaitu favorit 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 kita semua bisa dong nulis favorit yaitu favorite but disini itu berbeda penulisannya dalam UK dan US itu berbeda favoritnya orang American English mereka seperti ini tetapi dalam British English mereka menggunakan U jadi kalau sahabat gen Aji perhatikan di sebelah sini favoritnya dia tidak memiliki huruf U untuk American English but untuk British English mereka ada tambahannya U tapi disini pengucapannya juga sama favorite oke sahabat gen Aji itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini mengenai perbedaan antara UK dan US tetap nantikan terus video-video terbaru IRB dari KAIIN dan juga kakak-kakak yang lain see you selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya